Bukan hal yang mustahil untuk memurnikan ramuan hati pedang. Jiao Mu berpikir sejenak dan cahaya aneh melintas di matanya. Oh, apa saja cara lainnya? Mata pria parubaya itu berbinar dan dia langsung bertanya. Kultivasinya telah terhenti di puncak level ke-9 alam Grandmaster selama bertahun-tahun dan dia tidak pernah mampu melangkah ke alam makhluk surgawi. Ini karena hati pedangnya rusak dan tidak ada cara untuk memantulkan hatinya. Ramuan hati pedang adalah satu-satunya harapannya. Pria parubaya itu bernama Liling. Ia dikenal sebagai tiga ahli anggur, pedang, dan alkimia. Ia juga dikenal sebagai tiga ahli anggur, pedang, dan alkimia. Ia terkenal di ibu kota kerajaan. Meskipun dia hanya seorang Grandmaster tingkat ke-9, dia pernah bertarung dengan seorang ahli makhluk surgawi dengan pedang di tangannya dan akhirnya mundur dengan tenang. Oleh karena itu, tiga penguasa anggur juga dikenal sebagai orang nomor satu di bawah alam makhluk surgawi di kerajaan kuno belantara besar. Orang tua, aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya bahwa saat aku pergi ke kota panjang umur kali ini, aku menjadi murid seorang guru. Formula pil dari lima ramuan spiritual mendalam, enam ramuan spiritual mendalam, dan tujuh ramuan harta karun mendalam semuanya diberikan kepadaku oleh guruku. Mata Jiao Mu menampakkan sedikit rasa hormat saat dia berkata perlahan, jika guruku ada di sini, dia pasti bisa memurnikan ramuan hati pedang. Suara Jiao Mu dipenuhi dengan kepercayaan fanatik. Kawan lama, orang macam apakah tuanmu? Aku sudah bertanya berkali-kali, tetapi kau menolak untuk memberitahuku. Mungkinkah dia seorang Grandmaster Alkimia? Tahukah kau, bahkan guru negara dan guru spiritual yang murni tidak dapat memurnikan ramuan hati pedang? Liling bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa dianggap luar biasa. Ketika jantung pedangnya rusak dan kultifasinya mandek di level ke-9 alam Grandmaster, dia beralih ke Alkimia. Dia ingin menemukan cara untuk menerobos dari Alkimia dan sekarang menjadi Grandmaster Alkimia yang inferior. Liling dan Master Jiao Mu telah menjadi sahabat lama selama puluhan tahun. Kali ini, Liling melihat Jiao Mu mengeluarkan Formula 7 Profound Treasure Elixir yang lengkap, jadi dia tergerak dan ingin memurnikan Sword Heart Elixir bersama Jiao Mu. Dia tidak menyangka bahwa setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, dia masih tidak dapat melihat harapan lagi. Kawan lama, bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Hanya saja tanpa izin dari guruku, aku tidak bisa menyebutkan namanya. Saat ini, aku hanya murid terdaftar dari guruku. Jiao Mu tertawa getir dan berkata, tetapi guru adalah seorang sarjana yang tiada taraf. Pencapaian dao alkimianya melampaui pencapaian ku seratus, seribu kali lipat. Formula Pil 7 Profound Treasure Pil diwariskan kepadaku oleh guru. Jika dia ada di sekitar, dia pasti bisa menyempurnakan Formula Pil Sword Heart Pil. Sahabat lama, mengapa kamu tidak menunggu sedikit lebih lama? Tidak lama lagi tuanku akan datang ke ibu kota. Oh, apakah dia datang ke ibu kota kerajaan? Kalau begitu, aku harus memberi penghormatan kepadanya. Sudah bertahun-tahun sejak seorang Grandmaster Alkimia muncul di kerajaanku No Great Desolation kita. Mata liling juga menampakkan jejak kerinduan. Kayu hangus, aku di sini. Kenapa kau belum keluar juga? Pada saat ini, sebuah suara panjang dengan gelombang bunyi aneh terdengar dari ruang rahasia. Siapa yang berani memanggil namamu? Aku akan keluar dan memberinya pelajaran. Cahaya tajam berkilat di mata liling. Karena kegagalannya yang berulang kali dalam meramu pil jantung pedang, suasana hatinya sudah buruk. Sekarang setelah dia terganggu di ruang rahasia, api segera muncul di hatinya. Akan tetapi, dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh tubuh guru jiaumu bergetar, dan matanya menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Mas, Tuan Muda Ling ada di sini. Hahaha, dia akhirnya ada di sini. Orang tua, masih ada harapan untuk pil jantung pedangmu. Jiaumu tertawa terbahak-bahak, tampak sangat gembira. Dia melompat, membuka pintu ruang rahasia, dan bergegas keluar. Siapa Tuan Muda Ling? Tatapan mata liling semakin bingung, tetapi dia tetap mengikuti jiaumu keluar. Di aula pavilion pengobatan roh, Ling Xiao dikelilingi oleh beberapa tokoh Grandmaster, tetapi ekspresinya sangat tenang, tanpa sedikitpun rasa takut. Para Grandmaster itu juga memperlihatkan tatapan aneh di mata mereka, tetapi mereka tidak segera bergerak. Teriakan Ling Xiao tadi pasti telah membuat Master jiaumu khawatir. Orang harus tahu bahwa temperamen guru jiaumu tidak baik, terutama ketika lelaki tua itu sedang menyendiri untuk memurnikan pil. Ling Xiao mungkin akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika dia mengganggunya seperti ini. Pelayan mata geletak di tanah dan berteriak, tetapi matanya menunjukkan tatapan yang sangat berbisa. Dia menatap Ling Xiao, ingin melihat apa yang akan terjadi padanya. Pelayan itu sudah lama ketakutan, dan hatinya sangat getir. Dia tidak menyangka bahwa pelanggannya benar-benar akan bertindak seolah-olah dia sudah gila dan bersikeras mengganggu Tuan jiaumu. Hebat! Jika Ling Xiao disalahkan oleh Master jiaumu, dia pasti akan terlibat. Tidak mudah untuk menemukan pekerjaan yang bagus, tetapi sepertinya itu akan sia-sia. Namun, apa yang akan terjadi pada ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan yang masih terbaring di tempat tidur? Memikirkan hal itu, wajah pelayan itu menjadi semakin pucat. Siapa yang menelponku tadi? Suara tua dan cemas terdengar. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut bergegas keluar dari aula belakang. Wajahnya kemerahan, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya kebijaksanaan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menyala-nyala. Begitu dia muncul di aula, tatapan matanya langsung tertuju pada Ling Xiao, menampakkan ekspresi yang amat gembira. Tuan Jiao Mu, itu benar-benar Guru Jiao Mu. Salam, Guru Jiao Mu. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa bertemu dengan Master Jiao Mu. Sungguh suatu kehormatan. Guru Jiao Mu, terima kasih atas pil enam roh mendalam milikmu. Pil itu memungkinkanku untuk menerobos ke alam naga harimau. Kau tidak tahu, tapi aku telah terjebak di lapisan kesembilan alam transformasi roh selama sepuluh tahun penuh tanpa mampu menerobos. Banyak mata kultifator berbinar ketika mereka melihat Guru Jiao Mu. Semua orang menundukkan kepala kepada Guru Jiao Mu dengan penuh kekaguman, dan mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Pelayan ma berusaha berlutut dan menunjuk Ling Xiao sambil menangis dengan sedih. Tuan Jiao Mu, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Bajingan kecil ini membuat keributan di pavilion pengobatan rohku dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin kau datang menemuinya. Setelah aku mencoba membujuknya, dia tidak hanya tidak mendengarkan, dia bahkan melukaiku dengan serius. Tuan, Bajingan kecil ini pasti telah memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul. Dia berani memanggilmu dengan namamu dan bahkan memintamu untuk keluar. Dia sama sekali tidak memandangmu. Kau harus membunuh Bajingan kecil ini. Setelah selesai berbicara, pelayan ma menatap Ling Xiao dengan wajah penuh kebencian. Matanya dipenuhi dengan dingin. Dia tahu betul bahwa Master Jiao Mu dan Pak Tua Sanjue sedang memurnikan pil dalam pengasingan dan telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Ling Xiao benar-benar berani memanggil Master Jiao Mu dengan namanya dan bahkan memintanya untuk keluar. Dia hanya mencari kematian. Sekarang, Tuan Jiao Mu bergegas keluar dengan tergesa-gesa dan dia tampak sangat menyedihkan. Jenggotnya sedikit terbakar dan pakaiannya compang kemping. Pelayan ma mencium aura Guru Jiao Mu dan tahu bahwa Guru Jiao Mu pasti gagal kali ini. Mungkin karena Ling Xiao. Dia menatap Ling Xiao seperti sedang menatap orang mati, menunggu untuk melihat akhir hidupnya yang menyedihkan. 152. Memukul. Suara keras bergema di seluruh aula. Master Jiao Mu menamparkan wajah Steward Ma, menyebabkannya berputar beberapa kali di tempat. Dia batuk seteguk darah, dan separuh wajahnya bengkak. Pelayan ma langsung tertegun. Mas, Mas, Master, aku tidak mengganggu alkimia Anda. Itu bajingan kecil ini. Itu dia. Gigi pelayan ma berlendir saat dia berbicara tidak jelas. Dia begitu cemas hingga hampir menangis. Memukul. Suara renyah lainnya terdengar. Separuh wajah Steward Ma juga membengkak, dan seteguk gigi beterbangan keluar bersama darah. Kali ini, dia terlempar dan terbanting ke pilar di kejauhan, batuk-batuk mengeluarkan seteguk darah. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya Tuan Jiao Mu mencabik-cabik bocah sombong ini dalam kemarahannya? Mengapa dia memukul Steward Ma? Para kultifator dan penjaga Grandmaster Pavilion Elixir semuanya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Budak anjing buta, apakah kau pikir kau bisa memarahi Tuan Muda Ling? Belum lagi Ling Xiao hanya mematahkan anggota tubuhmu, kalaupun dia membunuhmu, hanya dirimu sendiri yang harus disalahkan. Minggirlah dari hadapanku. Jangan biarkan aku melihatmu. Tuan Jiao Mu menatap pelayan Ma dengan jijik, lalu segera menatap Ling Xiao sambil tersenyum lembut. Tuan Muda Ling, kapan Anda tiba di ibu kota? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya sehingga aku bisa mengirim seseorang untuk menjemputmu? Semua orang tercengang. Jadi pemuda sombong ini benar-benar mengenal Guru Jiao Mu. Terlebih lagi, melihat sikap hormat Guru Jiao Mu membuat semua orang semakin terkejut dan penasaran terhadap Ling Xiao. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana bisa Guru Jiao Mu memperlakukannya dengan begitu menjilat? Bahkan para pangeran dari kerajaan kuno kehancuran besar sangat hormat ketika mereka melihat Tuan Jiao Mu. Siapa di seluruh kerajaan kuno kehancuran besar yang dapat membuat Tuan Jiao Mu merendahkan harga dirinya dan menjilatnya? Mungkinkah seseorang dari tanah suci bela diri? Hati semua orang bergetar, dan tatapan mereka ke arah Ling Xiao berubah. Mereka diam-diam mengungkapkan jejak penghormatan. Tuan Jiao Mu, saya tidak berani memerintah Anda. Terlalu sulit untuk memasuki balai pengobatan spiritual. Saya hampir diusir, apalagi bertemu dengan Anda. Anda benar-benar pria berstatus tinggi dengan banyak urusan. Ling Xiao melirik ke arah Guru Jiao Mu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Keringat didahi Tuan Jiao Mu langsung menetes. Dia mengutuk leluhur pelayan ma dalam hatinya. Dari sekian banyak orang yang bisa disinggung oleh anjing ini, dia malah berani menyinggung Ling Xiao. Saat ini, dia masih menjadi murid terdaftar. Dia hanya menunggu untuk menjadi murid resmi dan menerima ajaran alkimia sejati dari Ling Xiao. Hebat! Sekarang dia telah menyinggung Ling Xiao bahkan sebelum dia melakukan sesuatu. Akibatnya, Guru Jiao Mu juga membenci pelayan ma sampai ke akar-akarnya. Di sisi lain, kepala pelayan ma, yang tergeletak di tanah dan muntah darah, menggigil sekujur tubuhnya. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Apa? Bajingan kecil itu ternyata ada hubungan darah dengan Guru Besar Jiao Mu. Dan melihat betapa hormatnya Guru Besar Jiao Mu, dia tahu bahwa hubungan mereka tidak sepele. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Seperti yang diharapkan, Guru Besar Jiao Mu menoleh untuk melihat pelayan ma dan memarahinya. Ma Feng, siapa yang membiarkanmu bertindak atas inisiatifmu sendiri dan menghalangi Tuan Muda Ling di luar? Tahukah Anda siapa Tuan Muda Ling? Dia salah satu tetuaku. Kau benar-benar telah memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul. Kau benar-benar pantas mati. Orang-orang, seret dia keluar dan pukul dia sampai mati. Wajah Jiao Mu menjadi gelap. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan hendak memerintahkan orang untuk memukuli pelayan ma sampai mati. Li Ling, yang keluar bersamanya, juga menatap Ling Xiao dengan kaget. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana dia bisa membuat Jiao Mu yang biasanya sombong, bersikap begitu rendah hati? Dia pun semakin penasaran tentang identitas Ling Xiao. Memukulinya sampai mati. Seluruh tubuh pelayan ma bergetar. Matanya langsung menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi saat dia meraung. Tuan Jiao Mu, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Kakaiparku adalah wakil Master Pavilion. Jika kau membunuhku, kakaiparku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, kamu benar-benar berani mengancamku. Kilatan dingin melintas di mata Jiao Mu. Dia langsung mencibir dan berkata, aku akan membunuhmu hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Mengapa kamu tidak melakukannya? Guru Besar Jiao Mu melirik beberapa pengawal guru besar, dan suaranya menjadi galak. Beberapa pengawal guru rilem gemetar. Mereka segera menangkap Steward Ma dan menyeretnya keluar. Beraninya mereka menyinggung Guru Besar Jiao Mu. Guru Besar Jiao Mu kini menjadi orang populer di seluruh ibu kota. Bahkan guru negara dan guru spiritual Chun yang pun menyukainya. Raja Alam Liar Agung bahkan telah memanggilnya beberapa kali dan menghadiahinya banyak harta. Di pavilion pengobatan spiritual saat ini, bahkan wakil Master Pavilion tidak dapat dibandingkan dengan Guru Besar Jiao Mu. Ling Xiao menyaksikan semua ini dengan dingin dan tidak menghentikan mereka. Baginya, membunuh pelayan Ma sama saja dengan membunuh budak jahat. Itu bukan masalah besar. Banyak prajurit yang memperlihatkan ekspresi terkejut di mata mereka. Hanya satu kalimat dari Ling Xiao, dan Guru Besar Jiao Mu tidak memberikan muka sedikitpun kepada wakil Master Pavilion dan bersikeras membunuh pelayan Ma. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mereka menjadi semakin terkejut dan bingung. Berhenti. Tepat saat pelayan Mahendak diseret keluar, terdengar suara dingin. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan ekspresi muram berjalan turun dari lantai atas. Lelaki tua itu bertubuh jangkung dan berwajah sangat berwibawa. Matanya tampak sedikit dingin, memancarkan aura seseorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Dia mengenakan jubah hitam yang disulam dengan kuali emas dengan empat bintang emas. Dia juga seorang ahli alkimia tingkat rendah. Itu wakil Master Pavilion Chu Kun Ming. Seketika seseorang berseru, mengenali identitas lelaki tua itu. Wakil Master Pavilion Chu Kun Ming juga merupakan seorang ahli alkimia tingkat rendah, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam Grandmaster. Dia adalah seorang ahli super yang setengah langkah ke alam surgawi. Selir baru Chu Kun Ming adalah adik dari pelayan Ma. Guru besar Jiao Mu ingin membunuh pelayan Ma, jadi Chu Kun Ming tentu saja tidak bisa berdiam diri dan menonton. Sekarang, ada tontonan bagus yang dapat ditonton. Yang satu adalah wakil kepala pavilion tingkat tinggi, dan yang satunya lagi adalah guru besar Jiao Mu yang populer dari pavilion pengobatan spiritual. Akan menarik jika kedua orang ini saling berhadapan. Jiao Mu, bahkan jika Ma Feng salah, dia tidak pantas mati, kan? Dia tidak tahu bahwa pemuda ini kenal denganmu. Lagi pula, pemuda ini berbicara kasar dan membuat keributan di pavilion pengobatan spiritualku. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Ku rasa masalah ini akan berakhir di sini. Tatapan dingin Chu Kun Ming menyapu Ling Xiao, dan akhirnya menatap guru besar Jiao Mu sambil berbicara dengan acuh-ta'acuh. Sebagai wakil kepala pavilion, dia tentu tahu apa yang terjadi di bawah. Dia tidak muncul sebelumnya, tetapi ketika dia melihat bahwa guru besar Jiao Mu ingin membunuh pelayan Ma, dia tentu saja tidak bisa tinggal diam. Kaka Ipar, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Bajingan kecil itu pantas mati seribu kali. Kau harus membunuhnya. Seratus lima puluh tiga. Berhenti di sini. Mata Jiao Mu berkilat, dan dia mencibir. Chu Kun Ming, aku khawatir kamu bahkan tidak tahu siapa Tuan Mudaling bagiku. Tuan Mudaling adalah orang yang lebih tua dariku. Ma Feng berani menghina Tuan Mudaling, yang sama saja dengan menghinaku. Dia pantas dipukuli sampai mati olehku. Jadi, aku sarankan kamu urus saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan ragu bahkan jika Master Pavilion mengetahuinya. Jiao Mu, jangan pergi terlalu jauh. Chu Kun Ming melotot dan berkata perlahan. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Ma Feng biasanya menindas pelanggan, menaikkan harga ramuan spiritual dan pil spiritual, dan bahkan menculik wanita. Dia telah melakukan banyak hal untuk merusak reputasi Pavilion pengobatan spiritual. Namun, dari semua hal yang seharusnya tidak dilakukannya, dia seharusnya tidak menyinggung Tuan Mudaling. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Dia pasti sudah mati. Jiao Mu membalasnya, dan ada sedikit tekat di matanya. Wajah Chu Kun Ming menjadi gelap, dan dia mencibir. Bagus, bagus, bagus. Jiao Mu, aku akan tinggal di sini hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhnya. Benarkah begitu? Mata guru Jiao Mu berbinar, dan dia memancarkan aura yang kuat saat dia berjalan menuju Pelayan Ma. Meskipun Jiao Mu mencurahkan seluruh perhatiannya pada alkimia, dia masih seorang Grand Master tingkat tujuh. Pada saat ini, kultivasinya meledak, dan dia sama sekali tidak kalah dengan Chu Kun Ming. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat menyapu, tetapi Chu Kun Ming dan Master Jiao Mu tahu bahwa ini adalah Pavilion Pengobatan Spiritual, jadi mereka menahan diri. Meskipun mereka saling berhadapan, aura mereka tertahan hingga tiga kaki di sekitar mereka. Jika tidak, jika mereka benar-benar meletus, pil spiritual dan ramuan spiritual di Pavilion Pengobatan Spiritual akan berada dalam masalah. Jiao Mu, belum lagi kau tidak bisa membunuh Ma Feng hari ini, bahkan jika kau membunuh Ma Feng, bocah ini pasti akan mati. Chu Kun Ming menatap Ling Xiao dengan niat membunuh. Matanya suram dan penuh dengan niat membunuh. Dia mengancam Tuan Jiao Mu. Dia ingin menggunakan nyawa Ling Xiao untuk memaksa Tuan Jiao Mu melepaskannya dan menyelamatkan nyawa pelayan Ma. Sekarang, bukan hanya karena hubungannya dengan Steward Ma maka dia akan menyelamatkannya. Yang lebih penting, jika dia menundukkan kepalanya di depan Master Jiao Mu, bagaimana dia bisa menjadi wakil Master Pavilion di masa depan. Bagaimanapun, Guru Jiao Mu hanyalah seorang tetua di Pavilion Pengobatan Spiritual. Kamu berani mengancamku. Mata Guru Jiao Mu berbinar, dan tatapannya menjadi sangat dingin. Dia sangat menghormati Ling Xiao dan dengan sukarela mengakui Ling Xiao sebagai gurunya. Sekarang Chu Kun Ming benar-benar menggunakan Ling Xiao untuk mengancamnya, dia langsung marah. Dia juga mulai ragu-ragu. Lagi pula, Ling Xiao hanya berada di alam transformasi roh. Jika Chu Kun Ming benar-benar marah dan menyerang dengan gegabuh, Ling Xiao tidak akan menjadi lawannya. Melihat Grand Master Jiao Mu ragu-ragu, Chu Kun Ming melanjutkan, Jiao Mu, mengapa kita tidak mundur selangkah saja? Pemuda itu memaksa masuk ke pavilion obat spiritualku. Bahkan jika kata-kata Ma Feng tidak pantas, dia seharusnya tidak melumpuhkan keempat anggota tubuhnya. Suruh Ling Xiao berlutut dan meminta maaf kepada Ma Feng. Dengan begitu, masalah ini akan terselesaikan. Bajingan kecil, berlututlah dan minta maaf padaku, maka saudara iparku akan mengampuni nyawa anjingmu. Ma Feng seperti antek yang setia saat dia mencibir. Guru Jiao Mu dan Ling Xiao keduanya sedikit terkejut. Meminta Ling Xiao untuk berlutut dan meminta maaf kepada Ma Feng. Niat Chu Kun Ming sungguh jahat. Jika Ling Xiao berlutut dan meminta maaf kepada Chu Kun Ming, kemana perginya wajah tua Jiao Mu? Chu Kun Ming, kau sedang mencari kematian. Grand Master Jiao Mu langsung marah. Auranya melonjak, dan auranya semakin kuat. Matanya memancarkan cahaya dingin yang tak tertandingi. Sesungguhnya orang-orang bodoh itu tidak takut. Ling Xiao yang sedari tadi menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, ikut tertawa melihat kejadian ini. Tatapan Ling Xiao tertuju pada pelayan mas saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Awalnya, kamu sudah menjadi orang mati di mataku. Tidak peduli siapa yang datang, semuanya sama saja. Namun, beberapa orang benar-benar cukup bodoh untuk mengancamku. Kalau begitu, lebih baik kau mati saja. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Tiba-tiba, cahaya kemasan samar menyebar dari tangannya. Beberapa sinar pedang emas melesat di udara dan melesat ke arah Ma Feng seperti kilat. Serangan Ling Xiao bagaikan guntur dari sembilan langit. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sinar pedang sudah tiba di hadapan pelayan Ma. Berani sekali kau. Ekspresi Chu Kun Ming berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Xiao berani menyerang pelayan Ma. Terlebih lagi, beberapa cahaya pedang yang tak tertandingi itu mengandung kekuatan yang dapat menembus segalanya. Cahaya itu sangat cepat. Tanpa berpikir, inate gangki milik Chu Kun Ming yang kuat melonjak dan menyapu ke arah beberapa cahaya pedang itu. Chu Kun Ming, sebaiknya kau berhenti sejenak. Jiao Mu mencibir dan juga menyerang dengan telapak tangannya. Terjadi ledakan kecil di kehampaan, dan cahaya suci berwarna merah menyebar. Ledakan. Aura Chu Kun Ming diputus oleh Master Jiao Mu. Kedua telapak tangan itu bertabrakan di kehampaan. Seketika, tubuh mereka bergetar dan mereka mundur beberapa langkah. Aduh. Pada saat yang sama, sinar pedang yang ditembakkan Ling Xiao langsung menembus gelabela Stewartma. Jejak darah meledak dan mata Stewartma menunjukkan jejak ketidakpercayaan. Kepalanya miring ke satu sisi dan dia jatuh ke tanah, mati. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap mati di tangan Ling Xiao bahkan di bawah perlindungan Chu Kun Ming. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Ekspresi Chu Kun Ming langsung berubah pucat. Api amarah menyala di matanya saat dia melompat ke arah Ling Xiao. Kawan lama, mengapa kamu tidak menyerang? Untuk apa kamu berdiri di sana? Ekspresi Master Jiao Mu langsung berubah. Dia melirik liling di kejauhan dan berbalik untuk menerkam Chu Kun Ming. Chu Kun Ming, jika kau berani menyakiti Tuan Muda Ling, aku tidak akan berhenti sampai kau mati. Xiao Mu meraung. Dia mengerahkan seluruh kultifasinya dan menyerang Chu Kun Ming. Hanya kamu yang tahu cara mencari masalah untukku. Li Ling menggerutu. Namun, cahaya ilahi yang tajam melesat keluar dari matanya yang awalnya lesu. Pedang kuno di belakangnya terhunus dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat melintasi langit. Dentang. Suara pedang itu terdengar jelas. Sinar pedang seputih salju melonjak, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, pedang itu memblokir serangan Ling Xiao dan menghancurkan semua aura Chu Kun Ming. Ledakan. Pedang kuno itu diarahkan ke Chu Kun Ming. Temperamen liling berubah drastis. Pada saat ini, seolah-olah dia telah berubah dari seorang lelaki tua yang malang menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tajam. Li Ling, beraninya kau menghentikanku. Chu Kun Ming sangat marah. Matanya memancarkan cahaya yang tampaknya akan melahap seseorang. Wakil Master Pavilion Chu, Ma Feng hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatannya. Saya sarankan Anda untuk tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Li Ling berkata dengan acuh tak acuh, tidak mundur. 154. Li Ling, ini masalah pavilion pengobatan spiritual. Beraninya kau ikut campur. Apakah Anda mencoba memprovokasi perang antara keluarga Li dan pavilion pengobatan spiritual? Saya menyarankan Anda untuk berpikir secara matang. Chu Kun Ming berkata dengan dingin. Keluarga Li Ling dianggap sebagai keluarga teratas di seluruh negara kuno belantara besar. Seperti pavilion pengobatan spiritual, mereka memiliki status yang menonjol. Tidak mungkin kedua kekuatan itu berselisih karena masalah kecil seperti Ling Xiao. Perang antara keluarga Li dan pavilion pengobatan spiritual. Wakil pemimpin pavilion Chu, saya khawatir Anda tidak dapat mewakili pavilion pengobatan spiritual. Lagi pula, aku akan melakukannya jika aku mau. Aku tidak menyukaimu hari ini. Adik kecil ini memiliki temperamen yang baik. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Apa yang bisa kau lakukan? Li Ling berkata tanpa menyerah. Perkataannya membuat Chu Kun Ming menjadi marah. Anda. Chu Kun Ming sangat marah, tetapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya. Li Ling bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, jadi dia melampiaskan semua amarahnya kepada Ling Xiao. Bajingan kecil, lebih baik kau berdoa agar Pak Tua Sanjue selalu melindungimu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kau tidak akan mati dengan tragis. Tatapan mata dingin Chu Kun Ming jatuh pada Ling Xiao. Dia tidak menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Ekspresi Master Jiao Mu berubah. Dia berteriak dengan marah, Chu Kun Ming, jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Ling, aku akan melawanmu sampai mati. Dan aku. Li Ling juga marah pada Chu Kun Ming. Dia tidak menyangka bahwa Chu Kun Ming berani mengancamnya saat dia masih di sini. Dia mencibir dan berkata, Wakil pemimpin pavilion Chu, jika terjadi sesuatu pada adik kecil ini, aku akan membiarkanmu menerima tiga jurus pedang pemusnah langitku. Ekspresi Chu Kun Ming sedikit berubah. Pedang pemusnah langit Li Ling adalah jurus pamungkas Li Ling. Begitu pedang itu dihunus, angin dan awan akan bergejolak dan langit akan berubah warna. Pedang itu bisa meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan alam surgawi. Tuan Jiao Mu baik-baik saja, tetapi Li Ling bertekad untuk melindungi Ling Xiao. Ling Xiao mencibir dan melirik Chu Kun Ming. Orang tua, mereka yang berani mengancamku akan berakhir menyedihkan. Aku yakin kau tidak terkecuali. Beraninya seorang lelaki tua di alam Grandmaster berbicara begitu arogan. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Perkataan Ling Xiao langsung membuat Chu Kun Ming menjadi murka. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ling Xiao menatap Guru Jiao Mu dan bertanya dengan tenang, Guru Jiao Mu, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan dari penjualan pil spiritual 5 mendalam atau pil spiritual 6 mendalam? Pertanyaan Ling Xiao segera menyebabkan ekspresi Chu Kun Ming berubah drastis. Master Jiao Mu juga terkejut. Ling Xiao baru saja memarahi Chu Kun Ming sedetik yang lalu, tetapi sedetik kemudian, dia sudah menanyakan pertanyaan ini. Bukankah ini terlalu tiba-tiba? Namun, Jiao Mu tetap menjawab dengan jujur, Tuan Mudaling, penjualan 5 pil roh mendalam dan 6 pil roh mendalam di ibu kota sangat bagus. Orang tua ini juga malas, jadi dia mempercayakan penjualannya ke pavilion pengobatan roh kita. Pil roh 5 mendalam bisa memberiku 200 batu roh kelas tiada taraf, dan pil roh 6 mendalam bisa memberiku 1000 batu roh kelas tiada taraf. Master Jiao Mu sedikit bangga. Lagi pula, pil 5 roh mendalam dan pil 6 roh mendalam hanya mengonsumsi beberapa ramuan roh biasa. Biayanya sangat rendah, jadi dia bisa mendapat untung 10 kali lipat. Biasanya, dia hidup menyendiri dan sama sekali tidak peduli dengan dunia luar. Karena itu, dia tidak tahu pasti tentang penjualan kedua pil roh ini. Dia hanya menerima dividen tetap. Namun, pandangan semua orang terhadap Master Jiao Mu langsung berubah. Seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Pil roh 5 mendalam dijual seharga 1000 batu roh kualitas tiada taraf, dan Tuan Jiao Mu hanya bisa mendapatkan 100. Dan pil roh 6 mendalam dijual seharga 10 ribu batu roh kualitas tiada taraf, dan Tuan Jiao Mu hanya bisa mendapatkan 1000. Apakah otak guru Jiao Mu tergoreng? Bagaimana dia bisa membiarkan pavilion pengobatan roh mengambil keuntungan sebesar itu? Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada masalah. Melihat ekspresi aneh di wajah semua orang dan senyum tipis Ling Xiao, Jiao Mu sedikit bingung. Dia bertanya dengan lembut, Tuan Muda Ling, apakah ada masalah dengan kedua pil roh ini? Tidak ada masalah dengan pil roh, tapi ada yang salah dengan otakmu. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melirik Cukun Ming dan berkata, Tuan Jiao Mu, bisakah Anda bertanya kepada pavilion pengobatan roh berapa harga kedua pil roh ini? Mendengar pertanyaan Ling Xiao, wajah Cukun Ming berubah sangat buruk. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Master Jiao Mu benar-benar bingung. Namun, ketika dia mengetahui harga pil 5 roh mendalam dan pil 6 roh mendalam, dia langsung marah. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah saat dia melotot ke arah Cukun Ming. Matanya hampir menyemburkan api. Cukun Ming, beraninya kau menipuku. Suaranya yang marah terdengar di pavilion pengobatan roh. Master Jiao Mu hampir meledak karena marah. Tidak heran semua orang memandangnya seolah-olah dia orang bodoh. Dia benar-benar orang bodoh. Pil 5 roh mendalam, dia hanya memperoleh seperlimanya saja. Yang lebih buruk adalah dia hanya mendapat sepersepuluh dari pil roh mendalam 6. Dari 10 ribu batu roh kelas tak tertandingi, dia hanya diberi seribu. Apakah ini pengemis? Perlu diketahui bahwa pavilion pengobatan roh hanya menyediakan beberapa ramuan roh, dan kedua pil roh ini disempurnakan secara pribadi oleh guru Jiao Mu. Jiao Mu merasa malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Ini benar-benar memalukan. Jiao Mu, jangan memfitnahku. Kita sudah sepakat waktu itu. Kamu yang mengusulkan harga pil 5 roh mendalam dan pil 6 roh mendalam. Soal harga, itu urusanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Cukun Ming mencibir dingin. Tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa pil roh 5 mendalam akan dijual seharga 300 batu roh kelas tiada taraf dan pil roh 6 mendalam akan dijual seharga 2000 batu roh kelas tiada taraf. Kalau tidak, mengapa saya harus menyetujui persyaratan seperti itu? Cukun Ming, kau orang tua berengsek, sekalipun kau sampaikan masalah ini kepada Master Pavilion, aku tak akan ragu. Tunggu saja, kurasa karirmu sebagai wakil Master Pavilion sudah berakhir. Master Jiao Mu sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Matanya terbakar amarah saat dia menunjuk Cukun Ming dan meraung. Semua orang gempar. Apa, pil roh 5 mendalam hanya dijual seharga 300 batu roh kualitas tiada taraf. Dan pil roh 6 mendalam hanya dijual seharga 2000 batu roh kualitas tiada taraf. Sial, bajingan tua Cukun Ming itu benar-benar jahat. Dia terang-terangan menipu kita. Sudah kuduga, dua pil roh ini terlalu mahal. Tidak, aku harus memberitahu keluarga ku untuk memutuskan semua hubungan dengan Cukun Ming. Aku juga, aku akan melarang bajingan tua itu. Semua orang mulai gelisah. Cukun Ming telah membuat mereka menghabiskan beberapa kali lipat harga. Semua orang menjadi boros. Langkah Cukun Ming ini benar-benar mulus. Sebagai seorang tetua pavilion obat roh, Master Jiao Mu biasanya fokus pada alkimia dan tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Tentu saja, dia tidak akan bertanya tentang hal-hal kecil seperti harga pil roh. Oleh karena itu, ini adalah celah yang ditangkap Cukun Ming. Dengan semua ini, Cukun Ming mungkin memperoleh penghasilan yang jauh lebih banyak daripada Master Jiao Mu. Dia hanya mempermainkan Master Jiao Mu seperti seekor monyet. Namun siapakah di antara para pembudidaya ini yang tidak memiliki dukungan kuat? Dengan semua orang menargetkan Cukun Ming pada saat yang sama, bajingan tua ini mungkin tidak akan mampu bertahan hidup di ibu kota lagi. Wajah Cukun Ming berubah sangat jelek. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah membuat marah semua orang kali ini. Tetapi semua ini disebabkan oleh Ling Xiao. Jika bukan karena Ling Xiao, tidak akan terjadi apa-apa. 155. Ekspresi Ling Xiao acuh tak acuh, dan matanya sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa Cukun Ming ingin membunuhnya. Tampaknya mengungkap Cukun Ming di depan umum tidak hanya membuatnya kehilangan muka, tetapi juga membuatnya menjadi sasaran cemohan. Dia mungkin tidak akan mampu bertahan hidup di ibu kota di masa depan. Bocah, aku akan mengingatmu. Tunggu saja. Cukun Ming melirik Ling Xiao dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Tuan muda Ling, aku telah mengacaukannya. Jiao Mu menatap Ling Xiao dengan malu, wajah tuannya memerah. Ling Xiao memberinya formula pil lima pil roh mendalam dan enam pil roh mendalam. Pada akhirnya, dia dianggap bodoh. Memikirkan bagaimana dia pamer kepada Ling Xiao sebelumnya, Jiao Mu sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Lupakan, berhati-hatilah di masa mendatang. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan masalah ini. Ya, Jiao Mu menganggup dengan serius. Jiao Mu menoleh ke arah kerumunan dan tersenyum tipis. Semuanya, aku benar-benar minta maaf atas kejadian seperti itu yang terjadi pada pavilion pengobatan rohku. Kita telah mempermalukan diri kita sendiri. Dengan ini saya umumkan bahwa mulai sekarang, setiap pil roh lima mendalam hanya akan dijual seharga lima ratus batu roh tingkat tertinggi, dan setiap pil roh enam mendalam hanya akan dijual seharga lima ribu batu roh tingkat tertinggi. Saya berharap semua orang akan terus mendukung pavilion pengobatan roh saya. Semua orang sedikit tertegun, lalu menjadi liar karena kegembiraan. Mereka tidak menyangka bahwa pil lima roh mendalam dan pil enam roh mendalam akan benar-benar dikurangi harganya. Ini adalah diskon 50%. Diskonnya terlalu besar. Perlu diketahui bahwa penjualan pil lima roh mendalam dan pil enam roh mendalam di seluruh ibu kota sangat bagus. Hanya saja, sulit untuk mendapatkan satu pil saja. Beberapa orang bahkan menjual kembali pil tersebut dengan harga beberapa kali lipat setelah membelinya. Oleh karena itu, keputusan Jiaumu tidak ada bedanya dengan kue yang jatuh dari langit bagi semua orang, yang membuat mereka pusing. Terima kasih banyak, Guru Jiaumu. Guru Jiaumu benar. Saya berterima kasih kepada Guru Jiaumu atas kemurahan hatinya atas nama para seniman bela diri di ibu kota. Tuan, saya sudah memutuskan. Di masa depan, pil roh istana kita akan dipasok oleh pavilion pengobatan roh. Tuan, di masa depan, semua obat mujarab yang dijual ke pavilion obat mujarab akan dijual dengan diskon 20%. Petik 2.2 Semua orang tampak emosional saat mereka membungkuk dalam-dalam kepada Guru Jiaumu. Baiklah, semuanya, bubar. Tuan Jiaumu tersenyum, lalu melirik Ling Xiao dan berkata lembut, Tuan mudaling, silakan masuk. Ling Xiao mengangguk, lalu melirik petugas yang tadinya ketakutan dan berkata, Jiaumu, pemuda ini tidak buruk. Biarkan dia menggantikan manajer Ma di masa depan. Tidak masalah, Liu Cheng, mulai sekarang kau yang akan bertanggung jawab. Bekerja keraslah. Jiaumu menepuk bahu Liu Cheng dan tersenyum memberi semangat. Kemudian, dia berbalik dan menuntun Ling Xiao ke aolah belakang. Liu Cheng menggigil seolah baru terbangun dari mimpi. Aku, aku yang bertanggung jawab. Liu Cheng masih tidak percaya, seolah-olah dia sedang bermimpi. Selamat, Steward Liu. Steward Liu, tolong jaga kami saudara-saudara di masa depan. Pelayan Liu, siapa sebenarnya Tuan Muda Ling itu? Bahkan Grandmaster Jiaumu begitu hormat. Saudara Liu Cheng, Anda telah menarik perhatian Tuan Muda Ling. Masa depan Anda tidak terbatas. Ketika para pelayan melihat Tuan Jiaumu dan Ling Xiao pergi, mereka segera mengelilingi Liu Cheng, wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Aku, aku juga tidak tahu identitas Tuan Muda Ling. Namun, semua orang, bekerja keraslah di masa depan. Tanpa penindasan Ma Feng, saya yakin semua orang akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan. Liu Cheng baru bereaksi setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit dan menunjukkan sedikit kewibawaan sebagai pengurus, mempersilahkan semua orang kembali bekerja. Pandangannya ke arah aulah belakang dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Menerima Tuan Muda Ling mungkin merupakan hal paling beruntung yang pernah terjadi padanya. Dia juga diam-diam bertekad untuk bekerja keras dan tidak mempermalukan Tuan Muda Ling. Ling Xiao hanya mempromosikan Liu Cheng secara sepintas. Alasan utamanya adalah karena ia merasa bahwa pemuda ini tidak buruk. Ia tidak seperti budak atau sombong, dan ia tidak memiliki sikap sombong seperti pelayan biasa. Ia melakukan segala sesuatunya dengan serius dan serius. Orang seperti itu akan dianggap berbakat dimanapun ia pergi. Di aulah belakang aulah pengobatan spiritual, di ruang rahasia. Ling Xiao baru saja duduk ketika Guru Jiao Mu langsung berlutut dengan hormat. Guru, murid Jiao Mu memberi salam kepada Guru. Tindakan Jiao Mu langsung membuat Ling Ling sangat terkejut. Orang tua, kau, apa yang kau katakan, adik kecil ini adalah Tuanmu. Suara Ling Ling tergagap dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia masih menebak siapa Ling Xiao yang sebenarnya membuat teman lamanya ini, yang selalu sombong, begitu hormat. Dan ketika Ling Xiao menegurnya, dia bahkan rela menanggungnya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Xiao ternyata adalah Guru Jiao Mu. Pemuda ini tampak tidak lebih dari berusia 15 atau 16 tahun. Wajahnya sangat halus, dan matanya sangat cerah seperti bintang-bintang. Ia memancarkan aura acu-ta'acu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Duduk di sana, ia memiliki aura yang mengesankan yang membuat orang mudah melupakan usianya. Bahkan jika pemuda ini terlihat cukup berbakat, bahkan jika ia mulai mengolah alkimia di rahim ibunya, sudah berapa lama? Dia benar-benar bisa membuat Xiao Mu mengakuinya sebagai gurunya. Itu benar, teman lama, Tuan Muda Ling memang tuanku. Prestasinya dalam bidang alkimia seratus kali, seribu kali lebih baik dariku. Pil lima roh mendalam, pil enam roh mendalam, dan pil tujuh harta karun mendalam semuanya diberikan kepadaku oleh Tuan Muda Ling. Jika kamu ingin memurnikan pil hati pedang, orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi Tuan Muda pasti bisa. Guru Xiao Mu berkata dengan serius. Xiao Mu, bangun dulu. Anda mengatakan pil jantung pedang. Mungkinkah pil harta karun hati pedang dari zaman kuno yang dapat membersihkan hati pedang dan meningkatkan mentalitas? Ling Xiao memberi isyarat kepada Xiao Mu untuk berdiri, tetapi setelah mendengar kata-kata Xiao Mu, matanya langsung menampakkan secercah cahaya. Tuan, Anda benar-benar tahu tentang pil jantung pedang? Mata Xiao Mu segera menampakkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi saat dia bertanya. Li Ling juga agak terkejut. Pil pedang hati adalah formula pil kuno. Perlu diketahui bahwa banyak ahli alkimia mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi Ling Xiao benar-benar mengetahuinya, dan tampaknya sangat mengenalnya. Prestasinya dalam alkimia benar-benar setinggi itu. Tapi berapa umurnya? Pil pedang hati adalah sejenis pil harta karun dari zaman kuno. Pil ini diwariskan dari Yang Mulia Surgawi pengobatan 10 ribu tahun yang lalu. Pil ini adalah sejenis pil harta karun yang tidak lazim. Pil hati pedang tidak berguna bagi orang kebanyakan, pil ini memiliki efek yang sangat ajaib. Pil ini dapat membersihkan hati pedang, meningkatkan mentalitas, dan menggunakan hati pedang untuk memantulkan hati surga, memahami alam kesatuan manusia surga. Mata Ling Xiao berkedip dengan cahaya yang bijaksana. Dia melirik-liling dengan acu-ta'acu dan berkata, Jika tebakanku tidak salah, kamu dulunya adalah seorang kultifator pedang murni, tetapi kamu mengalami kemunduran dalam pertempuran dengan seseorang, yang menyebabkan hati pedang merusak. Kamu tidak dapat menjadi satu dengan manusia langit selama ini dan melangkah ke alam dewa. Kaulah yang ingin mendapatkan pil hati pedang, kan? Kata-kata Ling Xiao membuat hati Master Jiaomu dipenuhi dengan kegembiraan. Wajahnya penuh dengan kekaguman. Namun hati li-ling sangat terkejut. Rasa hina yang tersisa pada Ling Xiao juga menghilang. Pemahaman Ling Xiao tentang pil pedang hati bahkan lebih dari dirinya. Pemuda ini benar-benar memiliki pencapaian yang tak terbayangkan dalam bidang alkimia. 156 Li-ling segera melepaskan sisa-sisa kesabarannya dan berkata dengan getir, Tuan Muda Ling, memang benar bahwa aku membutuhkan pil hati pedang. 30 tahun yang lalu, saat aku berhasil menembus level ke-9 alam Grandmaster, kupikir dao pedangku tak tertandingi. Aku maju dengan berani dan menantang semua pahlawan di dunia, tetapi aku dikalahkan dengan satu serangan dan hati pedangku hancur. Akibatnya, aku membuang-buang waktu 30 tahun dan tidak bisa menembusnya. Selama 30 tahun ini, aku mempelajari ilmu alkimia dan membolak-balik buku-buku kuno. Akhirnya, aku menemukan pil jantung pedang. Pil itu dapat membersihkan jantung pedangku dan membantuku menerobos lagi. Tetapi saya hanya memperoleh formula yang tidak lengkap, dan ada beberapa ramuan spiritual yang hilang. Master Jiao Mu dan saya telah mencoba ratusan kali, tetapi semuanya gagal. Guru Jiao Mu pun bertanya penuh harap, Guru, bisakah Anda memurnikan pil jantung pedang? Sambil berbicara, Guru Jiao Mu menyerahkan sebuah rumus kuno kepada Ling Xiao. Pil jantung pedang. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit keterkejutan. Dia tidak asing dengan pil pedang hati. Di kehidupan sebelumnya, sebagai dewa pemakan langit, pencapaiannya dalam bidang alkimia tidak tertandingi di dunia. Dia dikenal sebagai dua dewa alkimia hebat bersama dengan yang mulia surgawi pengobatan pada saat itu. Dia pernah berdiskusi tentang alkimia dengan medisin celestial venerable di puncak Kunlun selama tujuh hari tujuh malam. Dia juga pernah melihat sword heart pill dari medisin celestial venerable. Namun, bagaimana mungkin penyempurnaan pil hati pedang bisa begitu sederhana? Ekspresi Ling Xiao tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, ya. Benar-benar. Guru Jiao Mu dan Li Ling saling berpandangan, mata mereka menampakkan kegembiraan yang tak tertandingi. Tetapi mengapa aku harus memurnikan pil hati pedang untukmu? Ling Xiao melirik Li Ling dan berkata perlahan. Ekspresi Li Ling membeku, dan dia langsung tertawa getir. Ling Xiao adalah guru master Jiao Mu dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Memang mustahil baginya untuk memurnikan pil pedang hati untuknya. Tuan Muda Ling, asalkan Anda dapat membantu saya memurnikan pil hati pedang, baik itu batu roh maupun harta karun lainnya, itu tidak akan menjadi masalah. Li Ling berkata dengan serius. Klannya adalah salah satu klan teratas di seluruh ibu kota kerajaan. Tentu saja, mereka tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Apakah menurutmu aku kekurangan sumber daya ini? Ling Xiao tersenyum tipis. Li Ling tercengang. Ling Xiao bahkan bisa dengan santai mengeluarkan formula seperti pil roh lima mendalam dan pil roh enam mendalam. Tentu saja, dia tidak akan kekurangan sumber daya ini. Tuan Muda Ling, apa yang Anda butuhkan? Asalkau memberitahuku, bahkan jika aku harus mencari di seluruh negeri kuno kehancuran besar, aku akan menemukannya untukmu. Li Ling berkata dengan tegas. Syaratku sangat sederhana. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, Aku akan membantumu memurnikan pil pedang hati dan membantumu menerobos ke alam surga. Kau harus bergabung dengan sekte panjang umur selama sepuluh tahun dan menjadi tetua pelindung Dao dari sekte panjang umur. Setelah sepuluh tahun, apakah kau akan pergi atau tetap tinggal, semuanya terserah padamu. Bagaimana menurutmu? Sekte umur panjang. Ekspresi wajah Li Ling berubah aneh. Dia memang sudah bersiap menghadapi Ling Xiao yang akan meminta harga selangit, tetapi dia tidak menyangka Ling Xiao benar-benar akan mengajukan syarat seperti itu. Baiklah, saya setuju. Li Ling hanya merenung sejenak sebelum menyetujuinya. Meskipun dia memiliki keluarga di belakangnya, sejak hati pedangnya rusak, dia telah mengembara di dunia fana dan hanya memiliki sedikit kontak dengan keluarganya. Karena dia tidak termasuk dalam sekte manapun, bukanlah hal yang buruk baginya untuk menjadi sesepuh pelindung sekte. Lagi pula, itu hanya berlangsung selama sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Ekspresi guru Xiao Mu juga sedikit aneh. Dia tahu bahwa gurunya tidak pernah berbisnis tanpa modal. Membiarkan Li Ling menjadi tetua pelindung Dao sekte panjang umur mungkin tampak sederhana, tetapi mungkin tidak semudah itu. Li Ling mungkin tidak tahu bahwa Ling Xiao telah menjualnya. Namun, mengetahui karakter Ling Xiao, Master Xiao Mu tidak khawatir tentang apapun. Dia terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Bagus sekali, saya yakin Tetua Li pasti tidak akan menyesalinya. Ling Xiao tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, aku akan membuka tungku dan memurnikan pil hati pedang untuk Tetua Li. Ling Xiao menghela nafas lega. Sebenarnya, dia juga takut Li Ling tidak akan setuju. Alasan mengapa dia sangat menghargai Li Ling bukan hanya karena Li Ling akan menerobos ke alam surga dan ingin merekrut seorang ahli untuk sekte panjang umur. Yang lebih penting, Ling Xiao menemukan bahwa garis keturunan Li Ling sangat tidak biasa. Dia sebenarnya memiliki garis keturunan pedang langit yang legendaris. Garis keturunan pedang langit dapat dikatakan terlahir untuk pedang. Ia adalah seorang jenius yang terlahir untuk memolah jalan pedang. Di kehidupan sebelumnya, Ling Xiao pernah melihat seorang pemilik garis keturunan pedang langit yang memasuki jalan pedang dan melesat ke alam tertinggi hanya dalam beberapa dekade. Terlebih lagi, para pendekar pedang sangat menakutkan dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Siapapun yang bisa menjadi pendekar alam tertinggi dengan ilmu pedang adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam yang sama. Oleh karena itu, bagaimana Ling Xiao bisa melepaskan orang seperti itu yang berpotensi menjadi ahli alam tertinggi? Meskipun Li Ling tampak sangat tua, usianya sebenarnya baru sekitar lima puluhan. Tiga puluh tahun yang lalu, dia baru berusia dua puluhan. Saat itu, dia sudah menjadi seorang ahli di tingkat ke sembilan alam Grandmaster. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bakatnya yang mengerikan. Terlebih lagi, Ling Xiao juga merasakan bahwa garis keturunan pedang langit milik Li Ling belum diaktifkan, jadi bakat mengerikannya yang sebenarnya belum muncul. Kali ini, Ling Xiao bisa dikatakan telah menemukan harta karun. Alasan mengapa Ling Xiao berkata bahwa dia akan melindunginya selama sepuluh tahun adalah karena dia yakin bahwa setelah sepuluh tahun, Li Ling akan sepenuhnya setia kepada sekte panjang umur. Ledakan Sebuah cahaya menyala di tangan Ling Xiao, dan kuali enam matahari muncul di depannya. Ini adalah harta karun kelas menengah. Ji Ao muter kejut. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan langsung menggunakan harta karun kelas menengah. Orang harus tahu bahwa kuali harta karun kelas menengah bahkan lebih berharga daripada harta karun kelas tinggi. Di seluruh kerajaan kuno tandus besar, hanya guru besar dan guru spiritual matahari murni yang masing-masing memiliki kuali harta karun kelas menengah. Namun, yang paling mengejutkan Ji Ao Mu adalah, untuk mengaktifkan kuali harta karun tingkat menengah guna memurnikan pil, seseorang harus setidaknya berada di alam Grandmaster. Namun, Ling Xiao tampak seperti baru berada di alam transformasi roh. Bisakah dia benar-benar mengaktifkan kuali harta karun tingkat menengah? Li Ling juga mengungkapkan ekspresi terkejut yang sama. Keluarkan semua ramuan spiritual yang telah kau kumpulkan. Ling Xiao melihat keraguan di mata Master Ji Ao Mu dan Li Ling. Dia tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Guru Ji Ao Mu dan Li Ling segera mengeluarkan semua ramuan spiritual yang mereka kumpulkan untuk memurnikan pil hati pedang. Ramuan spiritual saja sudah cukup. Ling Xiao menatap ramuan itu dan mengangguk. Sebenarnya, pil pedang hati memiliki efek lain yang tidak disebutkan Ling Xiao, yaitu dapat mengaktifkan garis darah pedang dao, terutama garis darah pedang langit tingkat atas di tubuh Li Ling. Ling Xiao yakin 90% bahwa ia dapat sepenuhnya mengaktifkan garis darah pedang langit di tubuh Li Ling dengan pil jantung pedang. Pada saat itu, bakat Li Ling yang tak tertandingi akan sepenuhnya meledak. Ledakan. Kuali enam matahari mendarat di tengah ruang rahasia. Ling Xiao menepuk kuali itu dan api yang berkobar membubung, menyelimuti seluruh kuali. Api itu memancarkan cahaya redup lima warna. Cahaya itu misterius dan ada runia aneh yang saling terkait. Kuali enam matahari tampak tenggelam dalam kobaran api. Susunan pada kuali juga diaktifkan. Enam matahari kecil yang terang mulai muncul, tampak sangat aneh. Menggunakan api sejati dalam tubuhnya untuk memurnikan pil. Bukankah Tuan Muda Ling terlalu sombong? Orang tua, bahkan jika kamu ingin memurnikan pil dengan api sejati di tubuhmu, itu pasti sangat sulit, bukan? Mata Li Ling berbinar ketika dia melihat pemandangan di hadapannya dan berbisik. Li Ling juga memiliki pencapaian sebagai seorang ahli alkimia tingkat rendah. Tentu saja, dia tahu betapa sulitnya memurnikan pil dengan api sejati di dalam tubuhnya. Kecuali kultivasi seseorang telah mencapai alam surgawi, api sejati dalam tubuhnya akan tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Hanya dengan begitu dia akan dapat memurnikan pil dengan api sejati sesuka hatinya. Jika tidak, bahkan Master Jiao Mu dan Li Ling hanya bisa mengandalkan api bumi. Oleh karena itu, penyempurnaan pil api sejati Ling Xiao langsung mengejutkannya. Dan apa sebenarnya api lima warna itu? Kelihatannya jauh lebih kuat daripada api bumi. Mungkinkah itu api sejati langit dan bumi yang legendaris? 157. Kuali enam matahari bersinar terang, menyinari tatapan Ling Xiao yang tenang dan acuh-ta'acuh. Meskipun kultifasi Ling Xiao hanya pada level pertama alam naga dan harimau, benih spiritual pemakan surga miliknya telah mencapai kesempurnaan. Kisejati pemakan surga dalam tubuhnya tidak terbatas. Menggunakan kisejati pemakan surga dalam tubuhnya untuk memurnikan pil bukanlah masalah. Terlebih lagi, pil pedang hati sangat istimewa. Itu sepadan dengan usahanya yang keras. Berdengung. Kuali enam matahari mengapung di lautan api. Enam matahari kecil yang terang muncul, menyebabkan kuali enam matahari mengeluarkan aroma obat yang samar. Saat suhu di dalam kuali enam matahari meningkat, Ling Xiao menaburkan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan pil jantung pedang ke dalam kuali enam matahari. Api kemasan memenuhi udara, dan helai-helainnya saling terkait. Ramuan-ramuan roh dipisahkan satu sama lain, berubah menjadi saripati ramuan roh kemasan. Bagian dalam kuali enam matahari bagaikan langit berbintang. Bintang-bintang berkumpul dan berputar perlahan, memancarkan fluktuasi aneh. Teknik alkimia Ling Xiao mengejutkan li-ling lagi. Lagipula, kebanyakan alkemis akan memurnikan ramuan spiritual satu per satu. Mampu memurnikan semua ramuan spiritual pada saat yang sama dengan Ling Xiao hanyalah keterampilan ilahi yang belum pernah terdengar. Namun, Master Jiao Mu sudah terbiasa dengan hal itu. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan hati-hati mengamati teknik pemurnian Ling Xiao. Setiap kali dia melihat Ling Xiao memurnikan pil, itu adalah semacam kenikmatan. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Ada irama dan keindahan yang aneh. Master Jiao Mu tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Melihat Ling Xiao memurnikan pil sekali lebih baik daripada merabah-rabah sendirian. Ledakan. Aroma obat dalam kuali enam matahari semakin kuat dan kuat. Mata Ling Xiao berbinar. Tiba-tiba, lima cahaya suci yang menyala-nyala melesat keluar dari telapak tangannya dan melesat menuju kuali enam matahari. Mengaum. Raungan naga yang jelas terdengar. Kelima cahaya ilahi itu sangat aneh. Mereka berubah menjadi naga api putih, hijau, hitam, merah, dan kuning. Mereka tampak seperti manusia dan langsung menyatu ke dalam kuali enam matahari. Kuali enam matahari bergetar sedikit. Galaksi yang terbentuk oleh saripati ramuan spiritual tiba-tiba meledak. Gemuruh. Seolah-olah ada kilatan petir yang menyala-nyala, dan semua saripati ramuan spiritual meledak dengan keras. Kemudian, mereka mengembun bersama dan berubah menjadi mutiara spiritual yang sangat cemerlang. Kelima naga api itu berenang mengelilingi mutiara spiritual. Setiap kali, mereka akan menyemburkan api lima warna yang perlahan menyatu dengan mutiara spiritual. Ini adalah, lima naga bermain dengan mutiara. Mata guru jiaumu bergetar, dan dia langsung menampakkan ekspresi gembira. Dia pernah melihat Ling Xiao menggunakan teknik dua naga bermain dengan mutiara untuk menyempurnakan pil transformasi naga. Lebih jauh, Ling Xiao pernah mengatakan bahwa teknik pengendalian apinya didasarkan pada teknik dua naga bermain dengan mutiara, dengan teknik sembilan naga bermain dengan mutiara sebagai puncaknya. Dua naga bermain dengan mutiara dapat meningkatkan persentase keberhasilan hingga 20%, dan peluang munculnya pil harta karun sempurna bahkan lebih besar. Tiga naga bermain dengan mutiara meningkatkan persentase keberhasilan hingga 30%, hingga sembilan naga bermain dengan mutiara meningkatkan persentase keberhasilan hingga 90%. Dengan kata lain, jika seseorang dapat menguasai teknik pengendalian api sembilan naga bermain dengan mutiara, Tidak peduli seberapa sulit pil itu dibuat, seseorang masih dapat memperoleh tingkat keberhasilan 90 persen. Perlu diketahui bahwa semakin dasar pil, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Namun, untuk pil roh, pil harta karun, pil dao, dan bahkan pil tertinggi, semakin tinggi levelnya, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Sekalipun itu adalah Alchemy Dao Supreme, tingkat keberhasilan dalam memurnikan Supreme Pil mungkin hanya 10 hingga 20 persen. Namun, teknik pengendalian api sembilan naga bermain dengan mutiara adalah teknik pengendalian api yang paling sempurna. Tidak peduli jenis pil apapun, teknik itu dapat mencapai tingkat keberhasilan 90 persen yang mengerikan. Dalam kehidupan sebelumnya, Ling Xiao pernah menggunakan teknik pengendalian api sembilan naga bermain dengan mutiara untuk memurnikan pil dewa tak tertandingi yang menggemparkan dunia. Oleh karena itu, Ling Xiao dan Medisin Empyrean juga dikenal sebagai dua dewa alkimia agung dari benua dewa perang 10 ribu tahun yang lalu. Mereka adalah raksasa dunia alkimia dan dipuja dengan gila-gilaan oleh banyak alkemis. Meskipun Jiaomu hanya murid Ling Xiao secara nominal, setelah mengamati temperamennya, Ling Xiao juga mengajarinya teknik pengendalian api dua naga bermain dengan mutiara. Hanya saja Master Jiaomu telah mempelajarinya dalam waktu yang lama sebelum ia dapat memahami tekniknya. Jika ia ingin menguasainya sepenuhnya, itu masih akan membutuhkan waktu yang lama. Sekarang setelah dia melihat teknik pengendalian api lima naga bermain dengan mutiara milik Ling Xiao, akan sangat bermanfaat baginya untuk memahami dua naga bermain dengan mutiara. Berdengung, berdengung. Lima naga api melilit mutiara di tengahnya, yang cemerlang dan menyilaukan, dan memancarkan aroma obat yang sangat kaya. Gumpalan api lima warna bergabung ke dalam mutiara, dan mutiara mulai mengalami perubahan aneh. Sinar pedang yang sangat tajam perlahan terbentuk. Mutiara itu tampak sangat bulat, tetapi memancarkan ketajaman aneh yang menyebabkan kuali enam matahari mulai berdengung dan bergetar. Berikutnya adalah momen yang paling krusial. Jiao Mu dan Li Ling saling berpandangan, merasa sedikit gugup. Meskipun mereka berdua yakin dengan teknik alkimia Ling Xiao, ini adalah bagian tersulit dari pil jantung pedang. Ini karena pil jantung pedang perlu menambahkan dua jenis ramuan spiritual. Master Jiao Mu dan Li Ling telah mencoba berkali-kali untuk menambahkan dua ramuan spiritual ini, tetapi semuanya gagal. Mereka berharap Ling Xiao akan berhasil, tetapi mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Ketajaman seorang pendekar pedang. Pada saat ini, Ling Xiao benar-benar membuka matanya. Tampak ada ketajaman yang tak tertandingi di matanya saat dia menatap Jiao Mu dan Li Ling. Dao hati pedang lebih baik patah daripada bengkok. Yang disebut hati pedang adalah yang lebih baik diperoleh secara langsung daripada ditekuk. Kekuatan obat dari pil jantung pedang tidak dapat dipadukan dengan paksa. Kekuatannya hanya dapat ditingkatkan. Jantung pedang dapat menghancurkan langit, membelah alam semesta, dan memusnahkan dunia. Inilah dao dari pil jantung pedang, dan juga jalan untuk menyempurnakan pil jantung pedang. Suara Ling Xiao bagaikan lonceng pagi dan genderang sore, terngiang di telinga guru Jiao Mu dan Li Ling. Jadi, mari kita meletus sepenuhnya. Ketajaman di mata Ling Xiao berkedip-kedip hingga ekstrim. Kemudian, bola darah emas terbang keluar dan langsung menyatu ke dalam kuali enam yang. Bola darah emas itu mengandung ketajaman yang paling membara. Bola itu langsung menyelimuti mutiara roh yang terbentuk dari saripati ramuan roh. Itu adalah inti sari darah kera iblis kekacauan, yang mengandung inti sari kipedang logam geng tanpa batas. Ledakan Mutiara roh meledak dengan keras, dan bahkan naga api lima warna pun berubah menjadi cahaya suci yang menyala-nyala pada saat yang sama. Kuali enam yang bergetar hebat. Melihat cahaya ilahi hendak keluar, Ling Xiao membentuk segel dengan kedua tangannya dan menekannya dengan telapak tangannya. Ledakan Setelah seluruh cahaya ilahi meledak, ia ditekan kembali oleh telapak tangan Ling Xiao, perlahan-lahan berubah menjadi bola cahaya yang paling menyala-nyala. Berdengung Seakan ada dengungan pedang yang jelas, kuali enam yang bergetar, dan riak-riak mulai muncul di kehampaan. Ling Xiao memuntahkan pedang nafas dari mulutnya, dan kuali enam yang mendarat di tanah dengan keras. Kehalusan tak berujung dimuntahkan, dan pil pedang yang sangat tajam keluar dari dalam. Pil pedang itu bersinar cemerlang, seolah-olah miliaran sinar pedang berkelap-kelip, siap menebas langit dan bumi, memancarkan niat pedang yang paling murni. Ling Xiao melambaikan tangannya, dan pil pedang mendarat di telapak tangannya. Seratus lima puluh delapan. Ini adalah pil jantung pedang. Ling Xiao menyerahkannya kepada liling, matanya menampakkan sedikit emosi. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Kami salah sejak awal. Master Jiao Mu terkejut untuk waktu yang lama. Tiba-tiba terlihat kegembiraan yang tak tertandingi di matanya, dan dia mulai menari dengan gembira. Pil jantung pedang adalah untuk memasuki dao pedang dengan dao alkimia. Ini bukan pil roh biasa. Oleh karena itu, obat-obatan roh yang digunakan dalam pil jantung pedang semuanya mengandung atribut heptametal. Dengan begitu banyak kekuatan heptametal yang saling terkait, kita seharusnya tidak memikirkan cara untuk menyatukannya, tetapi harus membiarkan ketajaman ini menjadi lebih murni. Seorang pendekar pedang bersikap tenang dan lurus. Ketajaman yang tak tertandingi. Alasan mengapa pil jantung pedang dapat membersihkan jantung pedang adalah karena ketajaman niat pedang yang tenang dan tak kenal ampun ini. Kehilangan niat pedang ini, pil jantung pedang sama sekali bukan pil jantung pedang. Ternyata kita salah sejak awal. Mata Jiao Mu dipenuhi kegembiraan, begitu gelisahnya sampai-sampai janggutnya pun melengkung. Dia merasa seolah-olah Ling Xiao telah membukakan pintu untuknya. Ternyata misteri dao alkimia tidak terbatas pada batu obat. Ada juga dao langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan penciptaan. Puncak dari dao alkimia, mungkin segudang dao dari surga dapat dipadukan menjadi pil obat. Ledakan. Jiao Mu merasa pikirannya menjadi jernih. Kekuatan mental yang tak terbatas dan tak tertandingi tiba-tiba meletus, langsung menembus hambatan dan secara resmi melangkah ke ranah master alkimia tingkat menengah. Terima kasih banyak atas bimbingan guru. Jiao Mu membungkuk ke arah Ling Xiao dengan sukarela, matanya penuh rasa hormat. Saat dia mengira telah melihat pencapaian dao alkimia Ling Xiao, dia menemukan bahwa apa yang diungkapkan Ling Xiao hanyalah puncak dari gunung es. Pencapaian Ling Xiao dalam alkimia dao telah mencapai tingkat yang tidak dapat dibayangkannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki kemampuan pemahaman seperti itu dalam alchemy dao. Ling Xiao tersenyum tipis, matanya memperlihatkan jejak cahaya aneh. Bagi master Jiao Mu untuk dapat menerobos hanya berdasarkan kata-katanya, itu harus diakui karena master Jiao Mu telah lama mencapai puncak master alkimia tingkat rendah. Itu juga karena kemampuan pemahamannya yang mencengangkan. Ling Xiao juga mementingkan Jiao Mu. Bakat Jiao Mu tidak terlihat bagus, tetapi dia memiliki hati yang fanatik yang mendambakan dao alkimia. Selain itu, kemampuan pemahamannya juga luar biasa. Orang seperti itu pasti bisa membuat namanya terkenal di jalur alkimia dao. Hah! Mata Ling Xiao berkedip. Dia merasakan jejak pedang suci dan segera menoleh untuk melihat liling. Seorang pendekar pedang itu tajam. Dao hati pedang, lebih baik patah daripada bengkok. Yang disebut hati pedang dao adalah hati-hati adalah hati adalah. Pedang ling Xiao hati dao-hati, dao ling. Lambat laun, tatapan matanya mulai tajam, dan sifat malas dan santai pada tubuhnya pun memudar, dan ia mulai menampakkan ketajamannya. Udara bergetar sedikit, dan pedang kuno di belakangnya mulai berdengung. Seolah-olah pedang itu telah merasakan perubahan dalam tubuh tuannya, dan gelombang kegembiraan menyebar darinya. Setelah beberapa lama, liling menarik napas dalam-dalam. Ketajaman di matanya menghilang saat dia membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xiao. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Mudaling. Ternyata selama ini aku telah berada di jalan yang salah. Aku tak bisa menerobos karena ada rasa takut dalam hatiku. Bagaimana aku bisa dianggap seorang pendekar pedang murni jika dalam hatiku ada rasa takut? Bagaimana aku bisa mencintai pedang jika aku mencintai anggur dan dao alkimia? Satu-satunya yang bisa mengalahkan diriku adalah diriku sendiri. Bukan sekedar pil obat. Mulai hari ini, aku bukan lagi situa tiga mutlak. Aku pedang surgawi liling. Liling mengucapkan setiap kata dengan jelas. Tubuhnya tegak lurus, dan tatapan matanya tajam tak tertandingi. Seolah-olah dia mulai terlahir kembali. Terlebih lagi, ada aura yang melonjak di tubuhnya. Itu adalah semacam kesatuan manusia surgawi, yang akan menyatu dengan langit dan bumi. Tuan Muda Ling, aku tidak membutuhkan pil hati pedang ini. Dalam tiga hari, aku pasti akan menjadi manusia langit bersatu dan menerobos ke alam manusia langit. Liling berkata sambil tersenyum tipis, wajahnya dipenuhi keyakinan yang kuat. Tidak, kamu membutuhkannya. Ling Xiao tersenyum tipis dan menyerahkan pil jantung pedang kepada liling. Sungguh mengesankan bahwa Anda bisa berpikir jernih. Namun pil jantung pedang ini dapat memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Minumlah, saya menantikan kemuliaanmu setelah keluar dari pengasingan, tetu wali. Pil jantung pedang ini tidak hanya dapat membersihkan hati pedang liling, tetapi yang lebih penting, pil ini dapat membangkitkan garis keturunan pedang surgawinya. Memikirkan kengerian garis keturunan pedang surgawi, hati Ling Xiao pun dipenuhi dengan antisipasi. Hanya saja dia tidak mengatakannya keras-keras. Manfaat yang tak terbayangkan. Mata liling juga menunjukkan sedikit harapan. Dia menerimanya dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Ya, Sein. Perubahan alamat ini juga berarti bahwa liling mengakui identitasnya sebagai tetua pelindung sekte panjang umur. Liling berpikir sejenak, mengeluarkan token dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Ling Xiao. Orang suci, ini adalah token Taibai milik keluarga Ling milikku. Jika kamu memiliki keperluan di ibu kota, kamu dapat pergi ke restoran Taibai untuk menemui keluarga Li. Mereka pasti akan membantumu. Setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan mencarimu. Ling Xiao tersenyum tipis dan tidak menolak, malah menerimanya. Baiklah. Token Taibai terasa hangat seperti giok di tangannya dan tampak sangat sederhana. Di atasnya terdapat punggung seorang pendekar pedang yang terbang di udara dengan pedangnya mengarah ke dunia. Di bagian belakang, terdapat tulisan, Taibai. Ambil teknik pemurnian jiwa kecil ini dan kembangkan dengan baik. Saya harap Anda dapat melampaui guru spiritual yang dan guru besar. Ling Xiao mengeluarkan buku petunjuk rahasia dan menyerahkannya kepada Master Jiao Mu. Teknik pemurnian jiwa kecil. Master Jiao Mu sedikit bingung. Dia mengambilnya dan membukanya. Seketika, seluruh tubuhnya mulai gemetar karena kegembiraan. Itu teknik rahasia untuk menumbuhkan kekuatan mental. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Master Jiao Mu berseri-seri seakan-akan dia telah menerima harta karun. Teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan mental ini sangat berharga. Bahkan Master Spiritual Chun Yang dan guru besar tidak memilikinya. Ling Xiao memberikannya begitu saja, membuatnya merasa sangat beruntung. Tuan, ada sebagian bahan yang Anda minta saya kumpulkan terakhir kali. Namun, benih roh lima elemen terlalu berharga, dan jumlahnya tidak banyak di ibu kota. Namun, saya dengar akan ada benih roh Yin Yang yang dilelang di balai lelang Grand Wilderness dalam beberapa hari. Tuan, Anda bisa pergi melihatnya. Saya pasti akan membantu Anda mendapatkannya. Master Jiao Mu menyerahkan sebuah tas penyimpanan kepada Ling Xiao. Tas itu berisi berbagai macam ramuan spiritual dan harta karun yang diminta Ling Xiao untuk dikumpulkannya. Ling Xiao meliriknya dan menunjukkan sedikit rasa puas. Bagus sekali, hebat sekali. Benih roh Yin Yang, saya akan pergi melihatnya sendiri. Jantung Ling Xiao berdebar kencang saat mendengar tentang benih roh Yin Yang. Ini karena langkah selanjutnya dari teknik rahasia melahap surga membutuhkan benih roh Yin Yang. Ini adalah kabar baik baginya. Selanjutnya, Li Ling akan bersiap mengasingkan diri untuk menerobos, dan guru Jiao Mu akan menjaganya. Ling Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan meninggalkan Aula Elixir. 159. Ling Xiao meninggalkan balai pengobatan spiritual dan berjalan di sepanjang jalan sambil berpikir. Dia mengetahui dari Si Wuxin bahwa orang-orang dari Sekte Wanshou telah tiba di ibu kota. Tidak diragukan lagi, ibu kota menargetkan Ling Xiao. Meskipun mereka belum mengetahui penyebab kematian Tetua Kun Xi, hanya masalah waktu sebelum mereka mengetahui tentang Sekte Changsen dan Ling Xiao. Bagaimanapun, kematian Tetua Kun Xi menjadi pusat perhatian. Meskipun para pengikut Sekte Changsen diperintahkan untuk tutup mulut, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membocorkan berita tersebut. Terlebih lagi, Si Wuxin juga telah tewas di tangan Ling Xiao. Berita itu akan segera menyebar ke ibu kota. Saat itu, akan terjadi pertempuran antara Sekte Wanshou dan Ling Xiao. He King, seorang elit alam surgawi. Mata Ling Xiao berbinar, memperlihatkan secercah cahaya. Bahkan jika Sekte Wanshou tidak datang mencarinya, Ling Xiao memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu untuk menang. Selain itu, dia yakin bahwa pemimpin Sekte Wanshou, He King, adalah elit alam surgawi sejati. Ling Xiao masih belum sebanding dengan elit alam surgawi, jadi dia harus merencanakannya dengan hati-hati. Pertama-tama, aku harus mencari tahu di mana orang-orang dari Sekte Wanshou sekarang. Ling Xiao berpikir dalam hati. Tanpa disadari, Ling Xiao telah berjalan di sepanjang jalan untuk waktu yang lama. Ada banyak restoran di kedua sisi jalan, dan toko-toko ramai dengan orang-orang. Mata Ling Xiao berbinar, ia melihat sebuah restoran yang sangat megah berada di hadapannya. Restoran Taibai, apakah itu milik keluarga Li? Sudut mulut Ling Xiao berkedut saat dia mengingat token Taibai di sakunya. Dia tersenyum dan berjalan menuju restoran Taibai. Apakah ada tempat yang lebih baik untuk mengumpulkan informasi selain restoran? Restoran Taibai tampak sangat megah, jauh lebih baik daripada restoran-restoran di sekitarnya. Orang-orang yang makan di sana adalah orang kaya atau bangsawan, jadi dia seharusnya bisa mengumpulkan banyak informasi yang berguna. Tuan, silakan masuk. Begitu dia melihat Ling Xiao berjalan menuju restoran Taibai, mata pelayan di pintu masuk berbinar, dan dia buru-buru mengundang Ling Xiao masuk. Tuan, restoran Taibai kami adalah restoran terbaik di ibu kota. Kami memiliki segalanya mulai dari terbang di langit, berenang di air, dan merangkak di tanah. Kami juga memiliki banyak makanan lezat yang terbuat dari binatang iblis yang berharga. Kami jamin Anda akan puas. Pelayan itu tersenyum saat menuntun Ling Xiao memasuki restoran. Interior restoran Taibai sangat luas. Ratusan meja dan kursi diletakkan di aula di lantai pertama. Saat ini, aula tersebut dipenuhi tamu. Semua orang saling bersulang, dan suasananya sangat berisik. Di paling kanan, ada tangga menuju lantai dua. Ada dua seniman bela diri alam naga dan harimau yang menjaga tangga. Mata mereka seperti elang saat mereka dengan acuh-ta'acuh mengamati orang-orang di aula. Saya ingin pergi ke lantai dua. Ling Xiao menatap pelayan itu dan tersenyum. Lantai dua. Pelayan itu terkejut, dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Dengan senyum masam, dia berkata, Tuan Muda, lantai dua biasanya disediakan untuk orang-orang yang berstatus di ibu kota. Mereka semua adalah pelanggan tetap restoran Taibai. Orang biasa tidak bisa naik ke atas. Tuan Muda, Anda. Arti kata-kata pelayan itu jelas dengan sendirinya. Ling Xiao mengenakan pakaian biasa. Meskipun auranya luar biasa, dia tidak tampak seperti orang yang berstatus tinggi, jadi dia tidak bisa naik ke lantai dua. Restoran Taibai Anda memang punya banyak sekali aturan. Apakah ini baik-baik saja? Ling Xiao tersenyum tipis dan mengeluarkan token Taibai. Setelah melihat token Taibai, ekspresi pelayan itu langsung berubah. Jadi, dia adalah tamu terhormat Tuan Kedua. Aku buta, Tuan Muda, ikuti saya. Dengan ini, tentu saja Anda bisa naik ke lantai dua. Wajah pelayan itu langsung dipenuhi dengan senyum penuh perhatian dan bahkan menyanjung. Dia menuntun Ling Xiao ke lantai dua tanpa halangan apapun. Lantai dua tampak jauh lebih sepi. Hanya ada belasan meja dan kursi, dan ada juga beberapa ruangan pribadi. Saat ini, ada banyak orang yang duduk di sana. Namun, dari cara berpakaian mereka, mereka memang kaya dan terhormat. Selain itu, cara bicara mereka juga anggun dan lembut. Mereka tidak mengganggu orang lain. Ling Xiao memilih tempat duduk di dekat jendela dan dengan santai memesan beberapa anggur dan hidangan. Pelayan itu dengan hormat pergi. Di luar jendela, matahari bersinar terang, dan ada sebuah danau kecil yang jernih. Angin yang sedikit dingin bertiup, menjernihkan pikiran Ling Xiao dan membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Kekuatan mentalnya menyebar dan menyelimuti seluruh restoran Taibai. Di restoran, Ling Xiao dapat dengan jelas mendengar percakapan orang-orang di sana. Di belakang aula di lantai pertama, tujuh hingga delapan pria kekar berpakaian bela diri sedang duduk bersama. Saat ini, mereka tampak terlalu banyak minum. Mereka semua memerah dan mengobrol dengan keras. Tahukah kamu? Kudengar putri kecil, Xia Hong Siu, kembali dari sekte matahari bulan bintang hari ini. Binatang harimau peringkat lima menarik kereta dan pengawal perkemahan burung vermilion. Itu namanya memaksakan, cek-cek. Putri kecil sudah kembali. Kudengar dia diterima sebagai murid oleh seorang tetua sekte bintang bulan matahari. Sekarang, dia adalah murid terakhir sekte bintang bulan matahari. Di usianya yang baru 16 tahun, dia sudah mencapai level 9 alam naga harimau. Seperti ini sungguh mengejutkan. Mengapa dia kembali? Kudengar itu untuk berpartisipasi dalam upacara pemorbanan kerajaan kuno tandus besar. Namun, kudengar ada alasan lain, hehehe. Oh, apa alasannya? Apakah kamu kenal Raja Iblis? Orang yang dikenal sebagai salah satu dari dua jenius hebat kerajaan kuno tandus besar, Lingzen. Raja Iblis Lingzen, siapa yang tidak tahu? Konon katanya, ia dan Sang Raja adalah saudara yang baik saat mereka masih muda. Mereka berlatih bersama dan mengalami banyak bahaya bersama. Kemudian, ia memainkan peran penting dalam naiknya Sang Raja ke tahta. Oleh karena itu, setelah Raja naik tahta, Lingzen juga diberi gelar Raja Iblis Lingzen. Bukankah Raja Iblis tiba-tiba menghilang tiga tahun lalu? Apa hubungan kembalinya putri kecil itu dengan Raja Iblis Lingzen? Hehehe, kamu tidak tahu ini, kan? Raja Iblis Lingzen hanya memiliki satu putra, yaitu Lingxiao yang terkenal tidak berguna. Putri kecil dan Lingxiao lahir pada hari, bulan, dan tahun yang sama, jadi Yang Mulia dan Lingxiao telah mengatur agar mereka bertunangan. Mereka akan menikah saat berusia 16 tahun. Apa? Putri kecil itu ingin menikahi si sampah besar, Lingxiao. Kemampuan apa yang dia miliki? Kudengar sampah besar itu, Lingxiao, lahir dengan pembuluh darah yang tersumbat. Sangat sulit baginya untuk berkultivasi. Dia akan lumpuh seumur hidupnya. Tiga tahun lalu, setelah Raja Iblis menghilang, Lingxiao dikirim ke sekte kecil. Bahkan, dia dibuang. Benar begitu, Lingxiao benar-benar sampah. Bagaimana mungkin putri kecil itu mau menikah dengannya? Oleh karena itu, ku dengar putri kecil kembali ke ibu kota kali ini untuk membatalkan pertunangannya dengan Lingxiao. Membatalkan pertunangan. Sial, ini penghinaan besar. Tidak peduli seberapa buruknya Lingxiao, dia tidak akan bisa menerimanya, kan? He he, memangnya kenapa kalau dia tidak bisa menerimanya? Dia masih di sekte kecil itu. Tidak ada Raja Iblis Lingxen yang mendukungnya. Apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak setuju, saya khawatir dia akan kehilangan nyawanya. Ku dengar bahkan Raja pun diam-diam menyetujui masalah ini. Sekarang aku ingat, kompetisi akhir tahun keluarga Ling akan berlangsung tiga hari lagi. Konon, tetua agung keluarga Ling, Ling Yunxiang, bermaksud agar cucunya, Ling Tianqi, mewarisi gelar Raja Iblis Lingxen. Oleh karena itu, dia menyebarkan berita itu terlebih dahulu. Selama dia bisa memperoleh juara pertama dalam kompetisi akhir tahun, dia akan bisa mewarisi gelar Raja Iblis Lingxen. Raja juga telah menyetujui hal ini. Sampah besar Lingxiao sungguh menyedihkan. Bukan saja pertunangannya akan dibatalkan, bahkan gelar Raja Iblis Lingxen pun akan direnggut. Mendesah. Apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang menyuruhnya menjadi sampah? Omong-omong, Raja Iblis Lingxen sangat berbakat. Bagaimana mungkin dia melahirkan anak yang tidak berguna seperti itu? Meskipun Ling Tianqi itu bukan salah satu dari lima tuan muda di ibu kota, dia masih berada di tingkat ke-9 alam naga dan harimau. Dikatakan bahwa sangat mungkin dia akan menerobos ke tahap master dalam waktu tiga tahun. Ketika saat itu tiba, dia akan menjadi tuan muda ke-6 di ibu kota. 160. Membatalkan pernikahan dan mencabut haku untuk mewarisi gelar Raja Iblis. Saya tidak menyangka akan menghadapi situasi konyol seperti itu. Bibir Lingxiao melengkung membentuk senyum dingin. Jika dia masih Lingxiao yang tidak berguna, dia tidak akan berdaya dan hanya bisa mati dalam kehinaan. Tidak ada yang akan bersimpati padanya. Namun, dia bukanlah Lingxiao yang tidak berguna seperti tiga tahun lalu. Dia adalah sang pemakan langit, Lingxiao. Karena aku sudah mendapatkan tubuh fisikmu, aku akan membantumu memecahkan masalah ini. Namun, bahkan jika pernikahan itu dibatalkan, bukan giliran Xia Hongxiao. Lingxiao tersenyum tipis saat cahaya tajam melintas di matanya. Meski pikirannya tenang, dia tidak dapat menahan rasa marahnya. Xia Hongxiao adalah seorang jenius, putri kesayangan Raja Hutan Belantara Agung. Di saat yang sama, dia adalah murid sejati sekte Matahari Bulan Bintang. Lingxiao dapat mengerti mengapa dia tidak ingin menikah dengannya. Namun, kesalahannya adalah dia telah memilih cara yang paling memalukan untuk membatalkan pertunangannya dengan Lingxiao. Ria mana di dunia ini yang bisa mentolerir hal ini? Sekarang Raja Iblis telah menghilang, Lingxiao bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia berusia 16 tahun, Lingxiao tidak akan berani meminta Xia Hongxiao untuk menikah dengannya. Namun, Xia Hongxiao tidak dapat dipungkiri memiliki sifat sombong. Dia begitu sombong hingga tidak peduli dengan hidup dan mati Lingxiao. Kalau saja Lingxiao benar-benar Lingxiao yang tidak berguna seperti di masa lalu, dia pasti sudah memuntahkan tiga liter darah dan mati karena malu dan marah. Adapun Lingyunxiang dan Lingtianchi, mereka berani menyentuh gelar Raja Iblis dan mencoba menyakiti Lingxiao berkali-kali. Di hati Lingxiao, Lingyunxiang dan Lingtianchi tidak berbeda dengan orang mati. Tiga hari kemudian, tibalah saatnya kematian mereka. Pikiran Lingxiao berputar, dan dia segera menekan semua emosinya dan menenangkan diri. Pada saat ini, dia juga mendengar tentang keberadaan Sekte Wanshou. Ternyata Sekte Wanshou tidak menyembunyikan jejak mereka. Sebaliknya, mereka datang ke ibu kota kerajaan atas nama membawa murid-murid mereka untuk berkultivasi dan merasakan adat istiadat setempat dari kerajaan kuno belantara besar. Meskipun kerajaan kuno kehancuran terkejut dengan kedatangan Sekte Wanshou, mereka tetap mengatur agar mereka tinggal di stasiun penerus dan melayani mereka dengan baik. Dalam beberapa hari terakhir, para pengikut Sekte Wanshou telah berkeliaran di sekitar ibu kota kerajaan, bertukar petunjuk dengan generasi muda ibu kota kerajaan dan membuat nama bagi diri mereka sendiri. Lima pangeran ibu kota kerajaan adalah lima Grandmaster yang berusia di bawah 30 tahun di ibu kota kerajaan. Mereka adalah perwakilan generasi muda kerajaan kuno kehancuran besar. Terlebih lagi, ada rumor bahwa murid-murid Sekte Wanshou akan menantang lima pangeran ibu kota kerajaan. Lingxiao juga mendengar sepotong informasi berguna dari orang banyak. Di antara para murid Sekte Wanshou, ada seorang murid sejati bernama Sitian Luo. Dia memiliki garis darah ular surgawi dan sangat berbakat. Dia dianggap sebagai ahli di alam Grandmaster. Turunnya ular. Mata Lingxiao berbinar, Sitian Luo ini adalah saudara laki-laki Sitian Xin. Begitu berita Lingxiao membunuh Sitian Xin sampai ke telinga Sitian Luo, mereka berdua pasti akan bertarung sampai mati. Lingxiao sudah memikirkan cara untuk menyingkirkan orang-orang ini dari Sekte Wanshou. Kaka, bolehkah aku duduk di sini? Tepat saat Lingxiao tengah berpikir, sebuah suara hangat terdengar dan membuyarkan lamunannya. Lingxiao mendonga dan melihat seorang pemuda berusia 20-an. Ia berpakaian putih dan memiliki wajah tampan serta tubuh ramping. Ia memancarkan aura lembut dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Lingxiao juga bisa melihat bahwa meskipun pemuda ini baru berusia 21 atau 22 tahun, dia sudah berada di level 9 alam naga dan harimau. Saya Li Chengfeng dari keluarga Li. Pemilik token Taibai di tangan Anda adalah paman kedua saya. Pemuda itu tersenyum dan menjelaskan. Jadi ini saudara Li, silakan duduk. Lingxiao menganggup dan berkata. Maaf saya bertanya, tapi token Taibai ini milik paman saya. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memilikinya? Tanya Li Chengfeng sambil tersenyum. Lingxiao berkata, Aku punya beberapa koneksi dengan Master Jiao Mu. Aku bertemu Pak Tua Sanjue di Balai Pengobatan Spiritual. Kami cocok jadi dia memberiku token Taibai. Sudut mulut Li Chengfeng berkedut. Token Taibai bukanlah kubis. Mengapa Li Ling memberikannya kepada pemuda ini hanya karena mereka cocok? Token Taibai merupakan simbol paling terhormat dari keluarga Li. Di seluruh keluarga Li, hanya kepala keluarga Li dan Li Ling yang masing-masing memilikinya. Li Chengfeng sangat penasaran mengapa Li Ling memberikan token yang begitu berharga kepada seorang pemuda. Namun, Li Ling dan Master Jiao Mu memang dekat. Pemuda ini seharusnya adalah keponakan Master Jiao Mu. Jadi begitulah adanya. Maafkan saya. Bagaimana aku harus memanggilmu? Li Chengfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Chengfeng penasaran dengan identitas Ling Xiao. Ling Xiao. Ling Xiao tersenyum tipis. Ling Xiao. Li Chengfeng tertegun. Kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Lagi pula, Ling Xiao terlalu terkenal. Hampir semua orang di ibu kota tahu bahwa putra Raja Iblis, Ling Xiao, adalah sampah yang terkenal. Dan pemuda di depannya ini juga bernama Ling Xiao. Dia tampak berusia 15 atau 16 tahun. Mungkinkah? Li Chengfeng menggelengkan kepalanya dan tertawa dalam hatinya. Pemuda di depannya memiliki aura yang luar biasa, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga dari alam transformasi roh. Bagaimana mungkin dia adalah sampah besar Ling Xiao? Ling Xiao tampaknya telah melihat apa yang dipikirkan Li Chengfeng. Saudara Li, tebakanmu benar. Akulah Ling Xiao yang ada dalam pikiranmu. Batuk-batuk. Li Chengfeng terbatuk, sedikit ekspresi terkejut terlihat di matanya. Kakak, apakah kau benar-benar pangeran kecil dari tanah milik Raja Iblis, Ling Xiao itu? Berita ini sungguh mengejutkan. Kalau saja penduduk ibu kota tahu bahwa onggokan sampah besar di mata mereka telah kembali, dan ternyata dia bukan onggokan sampah, tetapi dia juga seorang pemuda yang berbakat. Bagaimana ekspresi mereka nanti? Itu memang aku. Ling Xiao berkata dengan tenang, tidak menunjukkan sedikitpun rasa tidak senang. Maafkan saya, Saudara Ling. Berita ini sungguh mengejutkan. Jejak permintaan maaf muncul di wajah Li Chengfeng. Dia tersenyum pahit dan berkata, semua orang masih mendiskusikan apakah Saudara Ling akan kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi akhir tahun keluarga Ling. Saya tidak menyangka Saudara Ling benar-benar akan kembali, dan bahkan berkultivasi. Namun, mengapa Saudara Ling harus kembali dan terlibat dalam kekacauan ini? Putri kecil itu juga telah kembali. Menurut Li Chengfeng, bakat Ling Xiao sangat luar biasa, sehingga ia mampu menerobos ke alam transformasi roh tingkat ketiga. Namun, masih terlalu sulit bagi seseorang di alam transformasi roh tingkat ketiga untuk bersaing dengan Ling Tianqi. Terlebih lagi, Ling Xiao tidak hanya berhadapan dengan Ling Tianqi, tetapi juga putri surgawi yang sombong, Xia Hongxiu. Apa yang akan terjadi, akan terjadi. Menghindarinya secara membabi buta bukanlah ide yang baik. Karena saya tidak bisa menghindarinya, mengapa tidak menghadapinya dengan tenang.